Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Nicholas Diego. Buat kesempatan hari ini, gue mau nyobain nge-review. Pisau baru dateng, ini Morakniff Garberg. Oke, kita coba buka. Isinya... Ini gue beli yang multi-mount ya. Jadi, gue beli di Amazon. Multi-mount itu. Jadi cuma ekstranya, ekstranya aja. Kalau bisa kita lihat. Ini. Ini buat dipasang, bisa dipasang di tas di sini. Oke. Sekarang, terus ada juga ininya. Ini yang gampang buat ke pinggang. Oke, ini bisa ditaruh di sini. Terus juga ada ini. Ini nanti pairingnya sama yang multi-mountnya ini. Jadi, walaupun pisaunya dipasangnya kebalik ini, gak akan jatuh. Oke. Sekarang... Oh ya, jadi kekurangannya, kita gak bisa ngegabungin ini. Satu ini, sama yang buat di pinggang, gak bisa digabungin. Jadi, mau gak mau, ya harus pilih salah satu. Kenapa? Silahkan tanya sama publiknya. Oke. Sekarang, next, kita mau cobain... Masang multi-mount ini, di tas tracking gua. Oke? Gua ada istri, ada saya, Chan. Sebagai kameramen. Tunjukin. Just show yourself. Halo semuanya. Sampai ketemu lagi. Nama saya, saya Diego. Oke, Sekarang kita cobain pasangnya. Jadi, yang pertama itu... Ini aja. Kita masukin satu. Gini. Oke. Terus kita masukin ini yang keduanya. Masukin lagi ke bawahnya. Lalu kita masukin lagi ke sini. Oke. Udah gini. Tinggal muncung keluar. Oke? Nah, kalau udah gini. Ini kita masukin. Strapnya. Seperti ini. Oke. Dan kalau misalnya udah. Tinggal ditutup aja. Karena ini bagian strapnya ini sama ya. Ini gak apa ya. Nama bahasa Indonesia-nya ya. Teletekan kayak gini. Jadi, biar nempel semuanya. Habis taruh. Masukin gini. Terus habis itu pasang aja. Sudah. Selesai. Kayak gini. Oke. Ini ada lagi. Telcrow-nya ini. Ke bagian. Yang. Buat. Menggabungin antara. Dua. Piece. Eh. Menggabungin antara mounting-nya. Sarung-nya. Gini aja. Gini aja. Kita taruh. Ini-nya. Kita loopin ke sini. Oke. Terus. Selesai. Nah. Gini aja. Ini buat multi-mount. Oke. Jadi bisa kita pasang di sini. Di. Tas juga. Oke. Sekarang kita coba. Review. Pisaunya. Oke. Jadi buat baru. Pisau barunya ini. Moragnif. Garber. Oke. Gue awalnya beli. Gara-gara gue pikir. Ini kan. Scandi grind. Oke. Gatang scandi grind. Tapi. Dari pabrikanya itu. Ada micro bevel. Disininya. Di pabrikanya ada micro bevel ini. Nah. Tergantung ya. Buat. Beberapa. Temen-temen gue. Yang pake. Garber juga. Ada yang bilang. Pertahanin micro bevelnya. Terus ada juga yang bilang. Hilangin aja. Oke. Nah buat gue. Rencananya bakal dipake terus. Sampai bener-bener tumpul. Abis itu baru gue asah. Dan bakal gue cek. Gimana. Mendingan di. Dipertahanin micro bevelnya. Atau. Terus. Atau dibikin bener-bener terus. Candy grind. Oke. Jadi buat sekarang. Kita coba tes. Barunya. Tajamnya kayak gimana. Oke. Buat. Oh ya. Buat handle nya. Gagangnya juga enak. Buat dipegang. Cuman agak keras. Jadi kayak plastiknya ini keras. Gue kira karet. Itu. Padahal bukan karet sih ini. Kayak plastik itu doang. Keras. Oke. Oke. Terus buat nyerutnya. Enak. Bisa dilihat. Oke. Cerutan tipis-tipisnya. Terus juga. Sekarang gue mau cobain. Bikin api. Sama batoning juga. Oke. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati